jauh paspor apalagi paspor turis paspor pekerja ya kalau namanya paspor itu teman-temannya paspor ya tetap ya paspor yang membedakan itu pisanya teman-teman ya bukan paspor ya kalau paspornya tetap hijau tua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di hairball vlognya pomersatu para TKI seluruh Malaysia tak terlupa saya ingin menyampaikan teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia TKI Malacca TKI Johor Baru TKI Seremban TKI Negeri Sembilan TKI Penang TKI Kelantan TKI Diting Helen TKI Sabah Sarawak dan juga TKI Kucing Hai apa nih Bang tunggu-tunggu sahabat-sahabat kita lagi stay tune stay tune kita lagi berbenah-benah ya soalnya berbenah-benah apa Bang Oke tetap lupa saya ingin menyampaikan teman-teman TKI yang ada di TKI Taiwan TKI Hongkong TKI Berundi Darussalam TKI Singapura TKI Korea TKI Polandia TKI Australia TKI Kutub Selatan TKI Kutub Utara dan TKI seluruh dunia lainnya termasuk kaum rebahner sabun people dan juga segenap still in the house Hai apa nih Bang Oh ya ini saya cuma tidak apa ya soalnya ini mungkin tidak lagi belum libur dulu lah kita membahas masalah rekalibrasi paspor tendang tembak lorong jalur tekong ya kan agensi abal-abal yang dibatang apa kabar ya ini kita bahas masalah topik yang lain ya teman-teman karena akan ada hari ini banyak gitu komentar-komentar yang cukup unik cukup menggelitik cukup membanggongkan cukup mendungukan ya kan dan juga statement-statement para pejabat yang statement pejabat yang kurang-kurang 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 menambah wawasan ya kan jelas ya Bang abang ini kok masalah pejabat-pejabat ya akan banyak pada pejabat-pejabat itu kan rata-rata sekarang ini banyak statement yang membagongkan mengambigukan walaupun sekerasnya profesor tetap kita komentar ya kan ya ya bukannya kenapa kadang-kadang orang ini kalau kelewatan cerdas ya kan justru membuat orang itu sendiri membuatin bodoh gitu kan membuatin mendungukan gitu ya kan buat roki-gerung ya kan Replay Harun ya kan Bang kok larinya kesana ya nggak papa karena kan saya kan hobi-hobi juga nonton-nonton nonton-nonton tentang seputar-seputaran politik tapi saya spesialkan untuk video ini bukan untuk bahas masalah politik ya kan masalah tekalit masalah apa ya masalah politik masalah capres Hai Rul Pok ini dibuat untuk khusus informasi seputar TKI seluruh Malaysia dan juga TKI seluruh dunia pada umumnya ya kan Bang yang membahas masalah pernak-pernak seputar TKI dan sepak terjang seorang TKI Oh ya teman-teman ini ada sedikit ya mungkin kalau teman-teman punya permasalahan apapun itu menyangkut masalah TKI baik itu TKI yang ada di Malaysia TKI Korea TKI TNT Hongkong ataupun ada permasalahan lainnya baik dari sektor perhilangan sektor rumah tangga sektor perkembunan sektor perising atau perikanan yang gak apa-apa silahkan berbagi informasi berbagi kisah itu di komentar saya nggak apa-apa ya dan mungkin nanti saya akan bahas di video saya ya tentu masalah jika memang masalah teman-teman itu agak rumit atau ribet atau masalah teman-teman itu mungkin belum bisa saya mungkin saya akan bikinkan video ya teman-teman ya dan juga terlalu saya ingin banyak kembali mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada teman-teman semua seluruh dunia pada umumnya ya kan Bang abang sekarang kok lainnya ya kan kenapa-kenapa sekarang banyak itu teman-teman kita ya kan kadang-kadang berkomentar yang di luar nalar ya kan yang ilmunya kadang-kadang nggak sampai saya maksudnya bukan teman-teman yang menonton video ini ya saya yang kadang-kadang ilmu saya kadang-kadang agak mudeng ya kan apalagi dari bangun tidur ya kan kadang-kadang ngeblank apa itu bang ngeblank bang ya kadang-kadang ngeblank kadang-kadang error kadang-kadang pikirnya kita nggak sampai ke sana baru setelah satu jam-jabat setengah hari baru dipikir oh ini solusinya gitu ya gimana masih berusaha masuk ke Malaysia melalui jalur pelancong bang bagaimana membuat paspor pelancong kadang-kadang paspor pelancong kadang-kadang lucu teman-teman ini kadang-kadang berkomentar paspor pelancong paspor apalagi paspor turis paspor pekerja ya kalau namanya paspor itu teman-temannya ya paspor ya tetap ya paspor yang membedakan itu pisahnya teman-temannya bukan paspor kalau paspornya tetap hijau tua kalau untuk warga negara Indonesia ya jelas ya yang namanya paspor ya tetap sama mau masuk ke negara manapun itu paspor kita tetap satu itu paspor teman-temannya membedakannya yaitu pisahnya teman-temannya atau permitnya jelas ya ada permit pekerja ada bisa pekerja bisa pelancong bisa bisa apa ya bisa spesial pas sekal berbagai macam-macam bisa ya teman-temannya dan juga ada juga paspor e-paspor karena kan saya kemarin mencoba untuk bikin e-paspor ya kan dulu sebelum paspor saya kandai spaya dulu-dulu dan mau masuk ke Malaysia itu kandai spesial ternyata di kantor imigrasi 2A kelas 1A Palembang itu kemarin lagi gangguan katanya masalah paspor e-paspor saya nanya kan cuman berapa ya 655 ya kan kaitan paspor karena ya kita enggak tahu namanya Allah memberi kita rezeki kita bisa mau jalan-jalan nanti ya kan ke Jepang kayak Korea kayak ke Taiwan ke Hongkong tapi bukan jadi ikutnya ilegal ya ya kita kan enggak tahu namanya rezeki Allah beri kita rezeki entah siapa tahu mau umroh ya kan dan lucunya lagi nih teman-teman bukan lucu sih sebenarnya kan sama dengan doa ya saya sempat ditanya kemarin dari immigration kita di Palembang yaitu immigration kelas 1A Palembang ya kan Bang abang pernah bekerja di Malaysia lah ya pernah saya bilang terus abang pekerjaannya apa sekarang di Indonesia saya pedagang lah abang buat paspor apa tujuannya Insyaallah saya bilang saya mau bikin Pak bikin paspor ini untuk umroh Abang kapan mau umroh Insyaallah secepatnya saya bilang mereka diam karena kenapa ya kan namanya ucapan kita itu kan adalah doa teman-teman semua TKI yang di sini saat ini masih merasa kesusahan merasa kesulitan ya kan jadikanlah kesusahan teman itu jadikanlah ucapan teman itu sebagai doa apalagi ini di bulan puasa ya kan doa itu cepat terkabung jadi saya sarankan teman-teman semuanya ini berbicara yang baik-baik jadikan setiap ucapan teman-teman itu adalah doa bang abang ini kok sekarang udah jadi Ustadz jadi Kiaya ya teman-temannya karena kan sesama-sesama umat Islam itu saling mengingatkan apalagi kan di bulan-bulan suci romadon ya kita nggak tahu nanti di bulan suci romadon apa kita masih berjumpa kembali dengan bulan romadon apa enggak kita kan enggak tahu walau walau lah itu Allah yang walaupun tahu ya dan juga teman-teman semua yang baru menemukan channel ini tolong dibantu untuk subscribe like and comment tonton videonya sampai full apa yang mau dibahas ya kan dan juga ataupun ada komentar-komentar yang mungkin teman-teman saat ini pendam ataupun malu bercerita silahkan komentar di kolom komentar ataupun teman-teman masih misalnya takut akunnya diserbu oleh para-para para bunderu alam gaib ya kan ya silahkan teman-teman pakai akun email cadangan silahkan komentar di bawah ya kalau mungkin teman-teman takut ataupun apa mungkin akunnya diserbu oleh bubuk-bubuk agensi atau pemajikan latu-latu tadi ya kita tanpa berlama-lama durasi saya hanya cuma 8 menit sekali lagi saya mengucapkan turun bantu untuk subscribe like and comment di bawah ya wabillahi 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 wabarakatuh sehat selalu